Selamat pagi semua, apa kabar semuanya baik-baik, luar biasa, aduh biar capek-capek ya terakhir-akhir ini repot setengah mati, jiwa-jiwa raga capek sudah, tapi datang dalam hal itu Tuhan, kita pagi hari ini kita mau buka hati, kita mau buka pikiran, kita mau serahkan diri sama Tuhan. Tuhan Yesus berkarya pada setiap kami pagi hari ini Tuhan, kau hadir ke hadiranmu yang kami nambahkan Bapak. Ya Yesus, jamah setiap kami, tutup bungkus dengan darahmu, buka mata hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat merasakan kehadiranmu di hari ini Tuhan. Tuhan, kami datang dengan setiap apa yang ada di dalam kami Tuhan, dengan setiap permasalahan kami, dengan setiap beban kami, kami mau datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu engkau tempat perlindungan kami, karena kami tahu engkau adalah tempat penyegaran bagi jiwa kami Tuhan. Tuhan kami haus Tuhan, kami haus jiwa kami, tutup haus agar engkau. Bapak, berkati setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu, hamba-Mu berdoa. Semua umat katakan, amin. Oh, you are our breath, you are our life, and you are everything in our life. Engkau lah nafasku, engkau lah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkara ku, semua haramanku, ku bawa kepada salibmu. Yang menjadi kekuatan ku, salibmu yang mengerjakan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan kau setia dan hidup dalam. Ya Allah yang setia, surah-surah, haleluya. Mari cepat sendiri nyanyikan, engkau lah nafasku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Katakan semua perkara ku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu. Yang menjadi kekuatan ku, salibmu yang mengerjakan. Yang menjadi kekuatan ku, kasih ke salibmu. Salibmu lah bekerjakan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan. Ku berdiri menyaksikan. Kau setia. Kau setia. Mari surah-surah, saya akan tetang untuk bangkit berdiri. Kita sembah dia lebih lagi. Katakan salibmu. Salibmu lah mengerjakan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan. Ku berdiri menyaksikan. Kau setia. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan. dan ku sering menyaksikan. Kau setia. Dan kita sembah dia menyaksikan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan. Menyaksikan Kau setia, dan hidup dalammu. Katakan Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia. Haleluya. Mari cuman angkat suara, kita ambil waktu, kita sembah dia kita. We honor your cross Lord, we honor your sacrifice. We honor your cross, we honor your cross Lord, thank you for your cross. We honor your cross Lord. We love you, war fire. We milky the sky. We upon the sea here we wait for your secret... Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Hari datang penyempat ya Kita bercinta dunia ini Kita membentuk gunung-gunung Kehadirannya datanglah Nyanyi bersyukur padanya Dengan bersuka, berjadilah Kita bantu bersama dan kusingan Tuhan Kalian coba lihat sebelah kiri Sebelah kiri ya, kembang Dan sekarang sebelah katan ya Dengan bersuka, berjadilah Sama-sama dengar bersuka Menyanyi bersuka, menyanyi bersuka Kita bantu bersama dan kusingan Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 T Gilat kudus, mari tentara-tentara Tuhan, dari seluruh bumi, dengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, Kenarkan senjata-Mu Haleluya, minyak baru telah dicurahkan, becanya dipulihkan, Kaksanya memperangkinkan, surah mana bekerja, merangkaukan Tuhan, saat tak berjabat, Tuh isat telah kata, umpikan Yesus saja, sekarang ini maksudnya, Maju selamat menetap, kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan sakakala, sakakala berbunyi, tanda panggilan kudus, haleluya, Dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, Kenarkan senjata-Mu Haleluya, minyak baru telah dicurahkan, Yee Ketawaus, minyak baru telah dicurahkan, suara kata-Mu Haleluya, mampu terdengar suaraan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas kelepasan Terima kasih Tuhan atas berlindung Terima kasih atas urapan Minyakmu yang baru Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau adalah Allah yang awesome Kau adalah Allah yang wonderful Kau adalah Allah yang beyond our thinking Lord Jesus please Wash us with your blood Layakkan setiap kami Tuhan Pasu kami dengan darah Oh Bapak Pagi hari ini kami mau datang Setiap kematian-kematian dalam kehidupan kami Kematian baik itu kematian ekonomi Tuhan Pagi ini sudah engkau bangkitkan Dengan rohmu kami percaya Bahwa engkau sudah bangkitkan Kematian dari ekonomi kami Tuhan kalau ada kematian di dalam hubungan keluarga kami Tuhan Kami percaya dengan rohmu Bahwa pagi ini Engkau sudah bangkitkan Engkau sudah Memberikan angkur yang baru Bagi setiap hubungan suami istri Bagi setiap hubungan ibu dan anak Bagi setiap hubungan Mertua dan menantu Tuhan Paman dan Keponakan Nenek Kami percaya pagi ini Kau sudah pulihkan Kau sudah bangkitkan hubungan itu kembali Karena unity Family unity Is your will God Tuhan Kalau pagi ini Ada sakit penyakit Tuhan Ada keadaan kesehatan Kami percaya engkau sudah bangkitkan Kesembuhan bagi kami Tuhan Engkau sudah bangkitkan kesembuhan bagi kami Tuhan Dan Tuhan kalau pagi ini ada kematian Iman Tuhan Iman yang sudah mati Tuhan Sudah tidak percaya lagi Saya sudah berdoa sekian lama tetapi tidak ada jawaban Tuhan saya sudah berdoa sekian lama tetapi keadaan semakin memburuk Tuhan Tuhan pagi hari ini kami mau percaya Tuhan Ada kebangkitan di iman kami Ada kebangkitan di dalam iman kami Pagi ini kami mau turut teladanmu Tuhan Kami mau memasuki bulan-bulan untuk kami merayakan pascah di mengenai hari kematian dan kebangkitanmu Tuhan Yesus kami mau turut teladanmu Tidak lagi kami andalkan bos kami tidak lagi kami andalkan keluarga kami Tidak lagi kami andalkan bawahan kami Tetapi kami mau andalkan kau dan kau saja Tuhan pada hari ini Tuhan Lord bless Bless us Bless us Thank you for the cross that you have made For all my sins you sacrifice yourself I have nothing long without your grace You were there to leave me when I fell As I lift my hands For all my mercy oh Lord Longing for your presence now As I lift my hands For all your mercy oh God Longing for your presence now I surrender all I will follow you I surrender all And bring my life to you I surrender all I surrender all I surrender all To you Jesus Oh Lord Jesus Mari saudara-saudara untuk berakhir berdiri Kita katakan terima kasih Kita anu his cross Say thank you Thank you for the cross that you have made For all my sins you sacrifice yourself I have nothing Lord without your grace You were there to leave me when I fell You were there to leave me when I fell As I lift my hands For all your mercy oh Lord For all your mercy oh Lord I'll give all your presence now As I lift my hands For all your mercy oh Lord Longing for your presence now I surrender all I will follow you I surrender all And bring my life to you I surrender all I surrender all Live my life for you I surrender all I surrender all I surrender all I surrender all I will follow you Jesus I surrender I surrender 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 all I surrender all And bring my life to you I surrender all 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 Say I surrender all I surrender all I surrender all If IywI leading my life to you I surrender all I surrender all ... I surrender all I surrender all I surrender all Terima kasih telah menonton 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 I don't know Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ada kuasa. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya, siapakah yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat ke-35, saudara. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi yang kau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan disana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talitakung, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir, sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak dan Ibu pagi hari ini dari ayat ini, saya mau kasih judul kotbah saya, percaya saja. Only believe. Ah, mungkin Anda akan dengar saya hari-hari ini, bicara tentang iman, orang-orang akan dengar, dan orang akan bilang, Pak, zaman sekarang masih bicara tentang iman, come on. Tapi kalau Anda perhatikan cerita ini, Bapak dan Ibu, Alkitab, Kitab Markus, penulis, punya satu kebiasaan, kalau saudara baca dengan teliti. Di awal diceritakan tentang seorang, kepala rumah ibadat namanya Yairus, datang kepada Yesus, dengan memohon, karena apa? Anaknya perempuan, hampir mati. Cerita ini, kalau saudara punya, lagi-lagi, Alkitab Bahasa Indonesia, saudara akan temukan bahwa, muncul di Kitab Matius, dan muncul di Kitab Lukas. Nah, pagi hari ini, saya khusus fokus pada Markus, dan saya coba akan bandingkan dengan sedikit Kitab Lukas, tapi, kalau mati, ah, Markus bilang bahwa, dia punya anak perempuan yang hampir mati, Lukas bilang bahwa, anak itu satu-satunya miliknya. Jadi, semacam ada satu intensitas yang dibuat bahwa, no, 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 yang datang itu, minta tolong, bapaknya itu, dia punya anak cuma satu, yaitu yang sedang terbaring, menunggu kematian. kalau saudara menghadapi situasi di mana, hampir mati. Semua yang kita buat, tidak ada jalan keluar. Dan, mungkin pagi hari ini, kalau ada yang bisa saudara lakukan, percaya saja. Bapak dan Ibu, kalau Anda perhatikan Markus menuliskan cerita ini, dan menjadi kebiasaannya, satu cerita, disisipkan dengan cerita yang lain. Jadi, sementara ada cerita, dibuka dengan Yairus, ditutup dengan Yairus, di tengah-tengahnya ada kisah tentang siapa? Seorang perempuan, yang sakit pendarahan. Nah, fokus saya pagi hari ini, ada pada wanita ini. Sekalipun, saya harus sedikit banyak, buat perbandingan dengan, Yairus, dan anaknya yang terbaring, menunggu mati, saudara. Tapi, kenapa saya katakan, only believe? Kenapa hanya percaya saja? Coba tolong, slide saya. Yes, kelihatan gak, saudara? When it comes to a dying life, when it comes to a dying situation, when it comes to a dying family, relationship, economy, finance, atau apapun yang saudara bisa sebutkan, ketika itu menyangkut satu keadaan yang sekarat, saudara, dan mungkin pagi hari ini, saudara perlu percaya saja. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Noh pak, boleh gak kita berusaha? Boleh, saudara. Boleh gak kita punya planning? Boleh, kenapa? Coba slide saya berikutnya. Anda perhatikan, cerita ini disisipkan dengan, wanita yang pendarahan, saudara. Markus pasal yang kelima bilang begini, ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadanya makin memburuk. Well, mau bilang apa? Wanita ini mencoba berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Salah gak, saudara? Kalau saudara baca kitab Markus, terkesan, mau bilang bahwa, wanita ini semakin dibuat susah sama dokter. Karena dibilang apa di sana? Sebab, sehingga telah dihabiskan semuanya ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadanya makin memburuk. Tapi kalau saudara perhatikan kitab Lukas, saudara akan temukan bahwa Lukas akan bilang bahwa, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Titik. Semacam mau bilang bahwa, tidak ada kesalahan, atau tidak ada satu beban, guilty yang diberikan kepada dokter, saudara. Tapi Markus mau bilang bahwa, serasa beban wanita ini dipersulit dengan dokter, but anyway, saya tulis begini, bahwa works or efforts and plans are not condemned. Paling tidak by luck. Artinya usaha, kerja saudara, cari pertolongan, cari solusi, punya koneksi, jujur tidak terlalu bermasalah. Tapi, akan ada poin dalam hidup ini, dimana 12 tahun wanita itu mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Berakhir dengan apa? Kesiasiaan. Semua yang dia punya, Alkitab mencatat, dihabiskan untuk mendapatkan kesembuhan. tapi dia tidak sembuh. Akan ada momen dimana mungkin yang kita lihat itu satu keadaan yang sekarat, saudara. Tapi listen to me very carefully. Alkitab mencatat, bahwa ketika wanita itu dengar tentang satu pribadi namanya Yesus, yang sembuhkan orang, yang buat mujizat, imannya muncul. Dan kalau anda perhatikan catatan dari kitab Markus, saya mau saudara perhatikan sebentar, saudara. Dan saya masuk pada poin saya pagi hari ini. Dikatakan di sana ayat yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati dan seterusnya. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Oke, perhatikan saya sungguh-sungguh pagi hari ini. Kenapa saya katakan only believe? Anda pikir only believe itu satu hal yang sepele, saudara? Apa saudara pikir only believe itu satu hal yang mungkin mudah untuk orang buat? Sejujurnya tidak. Orang-orang di sini yang pernah ada dalam kesulitan, bisa beritahu saudara bahwa di tengah-tengah keadaan yang sukar, untuk percaya itu satu hal yang susah. Kenapa? Karena kecenderungan kita, kita ingin untuk berbuat sesuatu untuk tolong kita. Tapi listen, begitu wanita ini tahu, Lukas punya satu beauty, saudara. Keindahan. Kenapa? Karena kalau Marcus menyebutkan, anak daripada Yairus itu umur 12 tahun di akhir cerita, Lukas mencatat umur daripada anak Yairus itu 12 tahun di awal cerita. Karena dia membandingkan dengan 12 tahun lamanya, wanita itu sakit pendarahan. Jadi mau bilang begini loh, selama apa wanita itu sakit pendarahan? Selama hidup anak yang terbaring menunggu mati itu. 12 tahun. Tapi, Lukas itu punya satu tata bahasa yang kalau diartikan bisa jadi dua, saudara. Artinya bisa terbaca bahwa wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, atau, mungkin orang tidak akan percaya ini, tapi bisa terbaca wanita yang sakit pendarahan sejak 12 tahun. Jadi betul-betul dibandingkan dengan yang terbaring sakit itu. But anyway, mau bilang bahwa selama usia anak itu, selama itu pula wanita ini kesakitan. Bapak-bapak tidak mengerti apa yang sedang dituliskan, termasuk yang bicara, saudara. Kenapa? Karena kita tidak mengalami. But anyway, kita berasumsi kita tahu. Tapi saya mau bilang begini, 12 tahun sakit pendarahan. Bukan saja secara fisik itu menyusahkan, saudara. Tapi secara hukum Taurat, orang itu dikucilkan. Dalam kondisi yaitu unclean, tidak tahir, tidak kosher, saudara. Itu bukan dosa. Now listen to me very carefully, ibu-ibu. Untuk datang bulan itu, dalam period itu, hukum usah tidak bilang bahwa itu dosa, tapi secara seremoni, secara ibadah, itu tidak boleh. Tidak boleh terlibat di dalamnya, tidak boleh bersentuhan dengan orang, duduk manis di rumah, sampai momen itu lewat. Hari ini orang muslim masih melakukan keyakinan itu. Yaitu wanita-wanita yang datang bulan tidak boleh beribadah. Yes, basic. Tidak berdosa, tapi, tapi, kalau dia nekat juga untuk tidak mengindahkan, yang namanya tunggu, diam, tenang dalam rumah, dia melanggar aturan itu, dan jelas dia berdosa, karena dia melanggar hukum. wanita ini jelas-jelas melanggar hukum. Why? Dia tidak sepantasnya datang dan berkeliaran, saudara, apalagi di tengah-tengah orang banyak. Sebab apa dia juga bisa, dalam tanda kutip, menajiskan orang. Tapi saya mau bilang begini, kalau orang sudah kepepet, apapun orang buat, benar gak? Hanya untuk apa? Untuk kebutuhan itu terjawab, saudara. Karena kita perlu sampai pada keadaan kepepet, saudara. Dalam namanya sangat perlu. Tapi saya mau bilang begini, kenapa dikatakan bahwa iman perempuan itu, yang menjadi pusat atau alasan yang kemudian Yesus bilang bahwa oleh your faith, by your faith, engkau sembuh. Sebab dia tidak punya lagi pengharapan yang lain, selain hanya untuk satu dan yang paling terakhir, chance yang dia punya. Dia harus percaya, orang yang satu. Lukas tidak mencatat, tapi Markus mencatat, dia bilang dalam dirinya, asalku jama saja, jubahnya, aku sembuh. Bapak dan Ibu, dua menit saya jelaskan. Kalau Markus bilang, asalku jama jubahnya, Lukas bilang sesuatu yang lain. Coba buka, coba klik lagi Ibu. Next. Next lagi. Yes. Lukas bilang begini, saudara, pasal yang ke-8, ayat yang ke-54. Ia maju mendekati Yesus dari belakang, dan menjama, apa? Jumai jubahnya. Dan seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Markus bilang bahwa dia menjama jubahnya, asalku jama saja jubahnya, hanya jubahnya. Tapi oleh Lukas dibuat spesifik, jumbai jubahnya. Apa itu jumbai? Hah? Anda masih, Anda terakhir kali pakai kata jumbai, bicara sama orang kapan, saudara? Ujung, betul. Karena bahasa Inggrisnya dipakai kata, salah satunya, she came up behind him, and touched the fringe, the border, saudara, ujung, daripada, bajunya, jubahnya. Tapi Anda harus mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan ujung baju, saudara, itu bukan, Anda bisa bayangkan ya, orang-orang timur tengah pakai baju panjang-panjang ya. Bukan-bukan jubahnya, tapi lebih spesifik, gambar itu bagi saya tepat, itu adalah satu shawl, saudara. Shawl itu bahasa Indonesia apa? Selendang, selendang sutra. Yes, selendang berdoa, oke, prayer shawl, bahwa orang-orang Yahudi bilang. Jadi kalau saudara perhatikan, kemarin pagi Pak Edson datang bawa shawl yang hitam itu, saya lihat rumbay-rumbaynya, saya jadi teringat, kotbank saya siapin. Serius, jadi, bukan baju saudara, bukan jubah, tapi shawl yang, saudara bisa lihat ya, nah orang Yahudi punya selendang doa itu, di ujung keempat ujungnya, keempat border itu, ada pelintiran-pelintiran yang kurang lebih gambar itu mau tunjukkan, seperti itu. Oke? Mereka kurang kerjaan ya Pak buat kayak begitu. No, 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 no. Buka bersama saya dalam kitab, bilangan pasal yang ke 20, pasal ke 15, ayat yang ke 23. Oke? Bilangan pasal yang ke 15, ayat yang ke 23. Saya bacakan untuk saudara, coba perhatikan. Yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu, dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya, dan seterusnya turun-temurun, saya salah baca kali. Coba next, Ibu. I need, 37, bukan 37, 37. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara lah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibuat benang ungu kebiru-biruan. Coba kembali lagi sebentar. Ya? Kebiru-biruan saudara ya? Karena itu diatur dalam hukum Taurat. Ayat yang ke 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Dan seterusnya. Saya akan jelaskan ini kapan-kapan, tapi intinya begini. Keempat ujung itu punya satu fungsi yaitu mengingatkan mereka pada Taurat Tuhan. Oke? Jadi kalau orang Yahudi itu pakai shol itu, saudara, itu bukan untuk gaya-gayaan. Bukan. Tapi itu punya satu arti spiritual yang begitu dalam. Ketika Yesus memakai itu dan dia berjalan, dia mau bilang begini, dalam salah satu arti pengertian, dia sedang betul-betul diklaim oleh firman, oleh Torah. Dia betul-betul dibawa satu klaim, kontrol oleh firman, oleh Torah, saudara. Karena itu yang diperintahkan. Tapi, fungsi dari pada ujung shol itu, bukan cuma sekedar mengingatkan mereka pada Taurat Tuhan. Malayaki bilang begini, tidak perlu buka, saya punya catatannya. Klik, ayat pasal yang kedua, ayat yang keempat. Malayaki bilang begini, Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada apa? Sayapnya. akan terbit bagimu surya kebenaran dengan healing on your wings. Kata wing, saudara, atau sayap, sebenarnya itu kata yang sama yang dipakai untuk menyebutkan jumlah. Teso. Rumbai-rumbai itu, saudara. Bisa bayangkan ya, wing itu kan ujung, benar gak? Kata yang dipakai untuk menggambarkan wing itu kata yang sama yang dipakai untuk bilang jumbai. Di ujung itu terletak apa? Kesembuhan. Ah, pasti wanita itu orang Yahudi. Kenapa? Tidak mungkin tidak, saudara. mereka dibesarkan dengan firma. Mereka bertumbuh dengan firma. Mereka ingat apa kata kitab Malayaki. Bahwa di ujung itu, di ujung shol itu, ada kesembuhan. Itu sebabnya Markus bilang apa kembali kepada kitab Markus. asalku jamah saja, asalku jamah saja, ujung jumlah, ujung daripada jubahnya, aku sembuh. Itu iman yang luar biasa Bapak dan Ibu. saya punya catatan di sini, mundur sedikit Ibu. Mundur lagi, listen, what if, bagaimana jika setelah semua yang kita coba, setelah semua usaha yang kita buat, setelah kita pikir keras, oh kita cari koneksi, kita coba, kita, siang malam kita gak tidur hanya untuk lihat yang namanya, pertolongan. bagaimana setelah semua itu dilakukan dan di ucapkan, kita tidak melihat perubahan dalam hidup. After all has been said and done. Pertanyaannya begini, saudara masih punya iman gak untuk percaya bahwa masih ada mujizat. Setelah semua itu sudah dibuat, setelah semua itu sudah dicoba, setelah usaha itu sudah dilakukan, saudara, oh semuanya. Pertanyaan akhirnya, masih punya iman gak? Nah saya gak cuma sekedar bicara iman, saya bicara satu audacious faith, satu iman yang berani, saudara, satu iman yang betul-betul bukan cuma sekedar iman-imanan, iman yang besar untuk percaya untuk percaya bahwa setelah semua itu dikatakan dan diucapkan dan diperbuat, masih tetap Tuhan akan tolong kita. Bapak dan Ibu, untuk iman yang seperti itu, untuk iman yang bilang bahwa asalku jama saja ujung jubahnya, untuk iman seperti itu, kuasa untuk menyembuhkan itu tidak bisa berkata lain selain berkata iya. Amen. Saya punya catatan dan ini lumayan keras. Saya bilang begini, sering orang itu mengkritik kita bahwa terlalu berlebihan itu orang-orang Kristus. Percaya terlalu berlebihan, terlalu ngotot sama Tuhan. Serasa mau bilang bahwa Tuhan bisa saja disetir sesuai dengan perkataan klaim ucapannya. Saya mau bilang begini, betul, terkadang kita sudah doa jungkir balik, kepala sudah dibawa, kaki sudah di atas, oh semua kita sudah buat dan Tuhan berkata tidak. Betul terkadang itu terjadi. Tapi, tapi, saya baca Alkitab, saya pelajari khususnya kitab Injil, saudara. begitu orang menunjukkan satu iman yang ekstraordinari, iman bukan cuma, by the way, kalau saya keras, karena saya mau saingan sama mereka. Ini betul-betul keras, saudara. Tapi, kalau saudara belajar Alkitab, khususnya pelayanan Yesus, begitu dia ketemu sama orang-orang yang bilang begini, perwira kapernaum itu bilang begini, by the way, perwira kapernaum itu bukan seorang Yahudi, oke, bukan keturunan Abraham. Dan dia bilang begini, menurut Lukas, dia kirimkan orang untuk minta tolong Yesus sembuhkan anaknya, datang begitu, bukan anaknya, tapi babunya, saya tahu bahasa itu keras, mudaknya. Tapi di tengah jalan, dia kirim orang lagi dan dia bilang, oke, udah-udah, jangan suruh guru datang dan dia bilang apa, bicara saja dari sana, anakku pasti sembuh. Anda masih bisa punya iman seperti itu hari ini? Dan Yesus bilang apa? Dari semua orang Israel, aku belum pernah temukan yang seperti ini. Ada satu lagi yang dicatat, saudara, yaitu perempuan seorang Syrovenesi, Anda kalau perhatikan peta, Anda akan lihat bahwa daerah itu ada di atas, oh itu sudah jauh dari Yerusalem, mau bilang apa, itu sudah daerahnya orang-orang bukan Yahudi. Tapi wanita itu bilang apa? Biar kata remah-remah itu jatuh, anjing ini masih bisa memakannya, masih bisa mendapat bagiannya, it's okay, masih bisa mendapat bagiannya. Dan Yesus melihat wanita itu, wanita Bapak dan Ibu, dan bilang bahwa lagi-lagi, iman yang besar ini menyelamatkan orang itu. Saya pelajari Alkitab, saya tidak temukan bahwa sedikitpun Yesus meremehkan iman yang besar. Iman yang kata orang aneh. Iman yang kata orang, aduh kalau percaya Tuhan itu wajar-wajar saja lah. Nggak perlu sampai seperti itu lah. Oh nggak perlu sampai sengotot itulah. Biasa-biasa saja. Betul Bapak dan Ibu, terkadang doa itu akan Tuhan bilang, no, my grace is sufficient. Tapi saya pelajari Alkitab saya, tidak pernah iman yang besar itu dia remehkan. Tidak pernah dia pandang sebelah mata. Justru iman yang besar itu membuat Yesus terpesona. Artinya apa? Kalau saudara dikritik sama orang, bilang bahwa kalau percaya Tuhan mah nggak perlu sampai segitunya kali ya. Wajar-wajar saja. Biasa-biasa. Bilang sama dia, shut up. Kenapa? Karena mungkin cuma ini yang bisa aku buat. dari semua yang sudah aku buat, dari semua yang sudah aku coba, dari segala yang bisa aku usahakan, semua tidak bikin hasil. Mungkin ini kali terakhir. Let me have faith in here. Amen. Saya tahu, saya bilang shut up keras sekali, tapi jujur saudara. Kenapa? untuk punya iman yang besar itu satu perjuangan. I'm so sorry to say that. Paulus bilang begini, aku telah, di ujung akhir hidupnya, dia bilang sama Timotius, I have fought a good fight. Aku telah bertanding dalam satu tandingan yang baik. I have kept my faith. Aku telah menjaga imanku. Artinya apa? Sadar gak saudara? Bahwa begitu saudara bangun pagi, buka mata, melek. Sepanjang hari itu, kalau mau jujur, saudara ada dalam satu pertandingan iman. Percaya bahwa kali ini Tuhan, mujizat pasti terjadi. Oh percaya bahwa pasti hari ini Tuhan, aku diberkati. Percaya bahwa pasti hari ini ada chance keluarga ku bertobat. Pasti hari ini Tuhan, bil-bil itu akan terbayar. Bapak dan Ibu, begitu kita bangun pagi, kalau mau jujur sebagai orang Kristen, kita ini terlibat dalam peperangan iman, dalam perjuangan iman. Mau bilang apa? Bahwa mungkin hari ini Tuhan. doa itu jadi kenyataan. We believe, we believe, we fight, a good fight. We keep our faith. Mau bilang apa? Mungkin, mungkin hari ini, asal ku jama saja ujung jubahnya, aku sembuh. Sementara orang yang tidak pernah tahu kondisi saudara, sementara orang yang tidak pernah tahu duduk berdiri saudara, datang dan mau bilang bahwa gak perlu percaya seperti itu. bilang sama mereka, who are you? Kamu gak pernah tahu situasi aku alami. Mungkin kali ini, cuma hanya iman yang aku puh. Seperti apa? Seperti wanita itu, dan juga seperti Yairus. Dan kepada Yairus, dia bilang apa? Setelah diurusan dengan wanita itu, karena di konteks itu iman sudah muncul. Kepada Yairus, dia menatap, sekalipun, oh my God, Coba buka persahabat saya, dan kita, Markus pasal yang kelima, dan saya akan tutup dengan ini. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi yang kau menyusahkan guru? Eh, Bapak dan Ibu, saya gak punya karunia untuk bernubuat untuk bilang ini, tapi saya akan bilang juga. Dan tidak perlu karunia bernubuat untuk bilang ini. Orang akan datang sama saudara dan bilang, it's too late. It's too late. But listen, hopefully pagi ini, bagian ini, saudara bawa pulang, Yesus tidak menghiraukan. Jemaat, waktu saya hampir habis. kalau ada karunia yang saudara perlu latih untuk pakai minggu ini, karunia tidak menghiraukan. Apa komentar orang yang sama sekali dia tidak tahu duduk berdiri saudara. Saudara perlu eksersis gift itu. Yaitu gift apa? Just ignore them. minggu depan, minggu depan saudara masih datang ke sini, bukan? Saya bicara jujur, saudara. Terkadang kita perlu eksersis karunia itu. Tidak perlu menghiraukan orang. Apalagi orang yang tidak pernah tahu duduk berdiri saudara. Tapi bisa-bisanya ngomong dan menjudge orang. Dan menyudutkan orang yang coba untuk berjuang dalam iman. Saudara perlu eksersis gift itu yang namanya tidak menghiraukan. Dan Yesus bilang begini, berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Kenapa kita percaya, saudara? Satu ayat terakhir dan saya ngikut dengan ini. Kitab Ibrani pasal yang ke-10. Semua saudara yang punya Alkitab saudara perlu bukain. setelah ini kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 mungkin ayat yang ke-14 lebih baik kita baca dari sana. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau saya tanya sama saudara dari ayat ini, saudara percaya enggak kalau hari ini Tuhan lihat saudara sebagai orang-orang yang sempurna? sebagian orang yang tidak terlalu yakin. Pulang baca lagi. Kenapa? Sebab bagian itu yang dikatakan bahwa dia telah menyempurnakan kita selama-lamanya tentang hal itu roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab ia telah berfirman inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka jadi apabila ada apabila untuk semuanya itu ada pengampunan tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Dengan yang kata begini kita tahu oleh pengorbanan Kristus kita ini sempurna saudara. Efeknya apa? Ayat 19 Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan hati nurani yang murni marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya apa? Setia Saya percaya bahwa saya sedang bicara kepada satu-dua orang di tempat ini yang hari-hari ini sedang berjuang betul dalam iman untuk melihat yang namanya mujizat Listen to me very carefully begitu engkau datang pada Tuhan setiap kali dalam dor penulis kitab Ibrani bilang begini datang dengan berani datang dengan keyakinan iman yang teguh datang dengan satu audacious faith iman yang berani iman seperti yang dipunyai oleh perwira di Kapernaum iman seperti yang dipunyai oleh perempuan Siro-Venisia iman seperti yang dipunyai oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun sebab kepada iman seperti itu kuasa untuk menyembuhkan tidak bisa berkata lain selain berkata iya Yesus bilang begini ada kuasa ada tenaga yang keluar daripada kapan-kapan kita bicara tetapi amazing 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 hanya dengan satu iman itu bisa bekerja menggerakkan sorga untuk menjawab saudara doamu pergumulanmu setiap bebanmu datang dengan berani amin datang dengan berani mari bangkit berdiri datang dengan berani kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini ya abah ya bapak orang lain tidak perlu tahu duduk berdiri orang lain tidak perlu tahu apa yang kami lewati tapi cukup engkau tahu dan kami percaya pagi hari ini sorga mendengarkan kami engkau mendengarkan kami kami akan masuk dalam perjamuanmu dengan hati yang berani Tuhan mengharapkan mujizat mengharapkan perubahan hidup mengharapkan pertolongan kami datang dengan berani sama seperti perempuan itu only believe dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara Anda dilayani kita datang pada Tuhan tiada yang seperti engkau begitu mengasihiku kau Tuhan sanggup menjawab semua semua seru seru do'aku takkan tiada tiada yang seperti engkau begitu mengasihiku Tuhan kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku aku percaya Tuhan ku ajar kau turun tangan memulihkanku aku percaya Tuhan ku dasyat kau turun tangan memberkatiku bersama-sama bersama-sama kita katakan tiada yang seperti engkau kami menyembah yang tidak kelihatan itu bagi hari ini namun yang begitu berkuasa atas kami kau Tuhan we worship you oh God we worship you we worship you oh tiada yang seperti engkau oh tiada yang seperti engkau tiada yang seperti engkau seluruh kehidupanku 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 Kau turun tanah Membunyai semua orang berkata aku percaya Kau turun tanah Membunyai semua orang berkata aku percaya Kau turun tanah Membunyai semua orang berkata aku percaya Kau turun tanah Membunyai semua orang berkata aku percaya Kau turun tanah Kau turun tanah Kau turun tanah Kau turun tanah Membunyai semua orang berkata aku percaya Mari dua menit menyembah dalam roh We worship you Haleluya Haleluya We worship you We worship you We worship you Kau turun tanah 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 Mari angkat roti ini di atas kepala kita sodara Kau turun tanah Kau turun tanah Kau turun tanah Kau turun tanah Sebagai kebenaran Itu sebabnya Kau hari ini Kau beriman pada Tuhan Buat satu hidup Yang jauh 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 lebih mulia dari Apa yang sedang kau lewati hari ini Percayalah Bahwa itu diperhitungkan sebagai kebenaran Amin Sebab kalau mau jujur Bahkan orang Kristen sendiri pun Sudah tidak berani Percaya lagi Bahwa ada pertolongan bagi mereka Tapi Yesus berkata kepada Yairus Dimana dia melihat Dia mendengar Bahwa berita anaknya mati sudah Semua selesai Tapi kepada Keadaan yang mati itu Masih ada kebangkitan Dan hari-hari ini kita merayakan itu Masih ada kebangkitan Oleh sebab itu pagi hari ini Kami mengangkat roti ini Kami lihat Kami mengingat Dia yang tersalibkan bagi kami Dia yang mati bagi kami Dia yang beri hidupnya bagi kami Dan dia dibangkitkan Tuhan Kami percaya We believe in you oh Lord Gereja Tuhan Dengar baik baik Mungkin doa yang Kau naikkan sudah terlalu lama Dan ku bertanya Apa iya ya? Dengar baik Firman itu masih tetap Firman yang ya dan amin Kalau hari ini pintu itu tertutup Masih akan ada yang dibukakan Sebab Alkitab berkata jelas Bahwa Bapakku yang di sorga bekerja Sampai hari ini Dia bekerja Bahkan sampai hari ini Dia bekerja Dia bekerja untuk membuka pintu Dia bekerja untuk mendatangkan Mujizat, dia bekerja untuk Mendengarkan doa kita dan meresponinya Kami terlalu percaya Untuk itu Tuhan We believe in you Firman itu berkata bahwa malam itu ketika dia mengambil Roti Dia berkata kepada mereka Murid-murid itu dan dia bilang bahwa inilah tubuhku Yang dipecah-pecahkan Yang diserahkan untuk kamu Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya Kamu mengingat akan aku Bagi hari ini dia ada di tengah-tengah kami Dia ada di tengah-tengah kita Bukankah roti yang kita angkat ini Yang kita pecah-pecahkan ini Yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Siapkan saya referen dari lagu ini Mari angkat cawan ini Hamba berdoa pagi hari ini atas umatmu Father God Berdoa Proteksi Tuhan ada atas mereka Kalau bukan hari ini Dan minggu ini Kalau bukan minggu ini Dan tahun ini Bulan ini Kalau bukan bulan ini Tahun ini Tuhan Mereka melihat mujizat Mereka diluputkan Mereka diberkati Bukan menjadi beban Tuhan I pray for them in the name of Jesus this morning Pray for their wealth For their health For their future Father God Sebab engkau mengasihi kami Dengan kasih yang tidak berubah Dan Alkitab berkata bahwa ketika dia mendengar Yairus datang kepadanya Dan meminta bahwa Dia datang ke rumahnya Untuk menyembuhkan anak wanitanya Satu-satunya Alkitab mencatat Yesus Pergi bersama dengan Yairus Pagi hari ini atas kami ada belas kasihan itu Atas kami ada grace itu I pray in the name of Father God Jesus Christ Atas kami ada mercy Lord Have mercy on us we pray Sebab hidup ini hanya karena anugerah Dan bukan yang lain Dan itu terjadi atas kami hari-hari ini Kami taruh iman kami Percaya kami Hanya di dalam nama Yesus Dan di malam itu dia mengambil Cawan sesudah makan Dan dia berkata inilah cawan perjanjian Yang dimetraikan oleh daraku Setiap kali kamu meminumnya Kamu akan mengingat aku Dan biar pagi hari ini Dan untuk sampai maranata Engkau mengingat dia yang senantiasa Menolong hidupmu Dan tidak meninggalkan dia Gereja Tuhan bukan kacauan yang kita angkat ini Dan kita ucapkan syukur ini Oh kita bersekutu bersama-sama dengan darah Yesus Mari minum dengan iman dalam nama Yesus Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memulikanku Aku percaya Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Kau turun tangan Memulikanku Aku percaya Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memerkatiku Aku percaya Tuhan ku ajar Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memulikanku Kau turun tangan Kau turun tangan Kau turun tangan Memulikanku Kau turun tangan Memulikanku 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 Kau turun tangan 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 Haleluya Terima kasih buat pagi hari ini ya Aba ya Bapak Kami percaya bahwa hari ini benih iman itu terjatuh di tanah yang baik Kami akan lihat satu hari nanti ketika mujizat yang tidak mungkin itu terjadi dalam hidup kami Kami ingat pernah sekali benih itu terjatuh dan benih itu pasti akan kami Tuhan Sebab Tuhan Allah kami tidak tertidur dan tidak terlalak Dia senantiasa terjaga dan memperhatikan kami Pagi hari ini kami datang di pelataran Tuhan membawa korban syukur Membawa persembahan kami Berkati Tuhan Dan biar lewat apa yang kami kerjakan Tangan itu dibuat berhasil Dan hasil itu boleh memberkati banyak orang Tuhan Orang lain merasakan dampaknya efeknya ketika hidup ini diberkati Terima kasih untuk kasih setia Bersyukur buat anugerahmu pagi hari ini Hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa Kami bersyukur setiap orang diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Silahkan duduk kembali saudara Saudara siapkan persembahan yang terbaik Saya punya dua pengumuman disini Yang pertama Minggu depan ini pesan dari Sunday School saudara Anak-anak yang di kelas Joy dan di kelas Hope Yaitu yang bukan Youth Akan ada pemotretan untuk Pasca Jadi Kristi akan bantu untuk pemotretan saudara Jadi Orang tua datang Saudara Dan danin anak-anak saudara Mereka akan di take picture Oke Itu yang pertama Yang kedua Minggu depan Minggu keempat Dua minggu lagi Minggu kelima Di bulan Maret Kita berencana untuk ibadah Praise and worshipnya Jadi Ibadah praise and worship sekitar 30-35 menit Di minggu yang kelima itu Kita mau Sama-sama memuji menyembah Tuhan Dengan anak-anak Sunday School saudara Jadi Mereka ada di bawah Oke Selesai praise and worship Kita akan doakan mereka Mereka naik kembali ke atas Dengan aktivitas mereka untuk mempersiapkan untuk Pasca Tapi Listen Catat baik-baik Hopefully orang tua Minggu Dua minggu lagi Datang lebih early Karena Praise and worshipnya Sama-sama dengan anak-anak saudara Ada lagu Lagu Sunday School juga yang kita nyanyikan I think It's gonna be Awesome Majestic saudara Oke Setelah itu kita akan doakan buat anak-anak saudara Jadi itu saja yang saya punya Pengumuman FA seperti biasa Doa Malam Selasa ini Oke Doa malam selasa ini Mari bangkit berdiri Yes Kita 10 menit lewat Angkat tangan saudara Kita harus akhiri pada kita pagi hari Bapakku berdoa Secara supranatural Engkau Engkau menjaga Tuhan Kembali ke rumah tangga Kembali ke pekerjaan Kembali ke sekolah Panggilan hidup masing-masing Berkatmu menyertai mereka Keselamatanmu menyertai mereka Kasih setia Memenyertai mereka Mereka tidak menjadi beban Menjadi berkat Kemana pun mereka melangkah Terima kasih buat pagi hari ini Dan di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Berkat yang sempurna itu turun atas kami Setiap orang yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Selamat siang Tuhan Yesus memberkati Sampai